Akibat Gonorrhea Kencing Nanah Terlambat Diobati Gonorrhea atau yang sering kita sebut kencing nanah adalah salah satu jenis infeksi menular seksual yang umum dan disebabkan oleh bakteri bernama Neisseria gonorrhea atau gonococcus. Gonorrhea dapat menyerang siapapun baik perempuan maupun laki-laki bisa terjangkit infeksi ini. Bakteri gonococcus biasanya ditemukan di cairan penis dan vagina dari orang yang terinfeksi. Gejala infeksi Gonorrhea Kencing Nanah Pada Laki-Laki Gejala timbul dalam waktu satu minggu. Rasa sakit pada waktu buang air kecil dan ereksi. Keluar nanah dari saluran kencing terutama pada pagi hari. Gejala infeksi Gonorrhea Kencing Nanah Pada Perempuan Sering tanpa gejala apapun atau gejalanya. Sulit dilihat nyeri di daerah perut bagian bawah. Kadang-kadang disertai keputihan dengan bau yang tidak sedap. Alat kelamin terasa gatal atau sakit. Rasa sakit atau panas kalau kencing dan pendarahan setelah hubungan seksual. Akibat bila gonorrhea Kencing Nanah terlambat diobati, dapat menimbulkan nyeri perut bagian bawah. Ini berarti infeksi sudah menjelar ke saluran telur. Sehingga dapat terjadi kehamilan di luar kandungan, bahkan sampai terjadi kemandulan. Bila geo masih ada saat melahirkan bayi, infeksi dapat menular pada mata bayi dan bila terlambat di tangani dapat timbul kebutaan. Bagaimana cara mengobati penyakit sipilis gunori, kencing nana, infeksi saluran temi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!